Intro Terima kasih anda masih bersama kami di lintas AINU Sumut Satuan Resesor Kriminal Polres Pelabuhan Belawan Menggerebek rumah yang dijadikan tempat bermain judi tembak ikan Di Komplek Marelan Poin Medan Selain mengamankan 2 unit meja ikan Petugas juga mengamankan 3 orang pemain Dan 1 wanita yang menjadi gadis koin Dalam penggerebekan yang dilakukan Satuan Resesor Kriminal Polres Pelabuhan Belawan Di kawasan Komplek Marelan Poin, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan Petugas mengamankan 3 orang pria yang tengah bermain judi Petugas juga memboyong seorang wanita penjaga yang biasa disebut gadis koin Di lapak judi tersebut Karena bekerja sebagai pemberi koin bagi para pemain judi Dalam penggerebekan, petugas juga menyita 2 unit mesin judi jenis tembak ikan Dari lokasi padat penduduk Dan memboyong barang bukti kema Polres Pelabuhan Belawan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan Penggerebekan lokasi judi tembak ikan atas laporan masyarakat yang mengaku rusah Dengan maraknya praktek judi secara terang-terangan di kawasan tersebut Kita melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku tindak tidak berjudian atau 303 KHP Dan salah satunya ada perempuan yang berperan sebagai anak koin Atau menukarkan koin dengan uang untuk dilakukan para pemain untuk melaksanakan permainan judi tembak ikan Yang TKP-nya di Rengas Pulau Komplek Marilan Point Pencamatan Medan Labuhan Seluruh tersangka yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dan melanggar pasal 303 KHP Dana Dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun Personel saat reskrim Polres Pelabuhan Belawan juga tengah memburu pemilik lokasi judi Yang identitas dan keberadaannya telah dikantongi petugas Dari Medan, Yudha Bahar, INews melaporkan